Sementara itu sambil menunggu kedatangan Timnas, kita akan berlanjut ke dialog utama kita pada pagi hari ini. Kita sudah kedatangan narasumber yang hadir di studio. Assalamualaikum Ustadz, ada Ustadz J.J. Zainuddin selaku ketua bidang seni, budaya, dan peradaban Islam MUI. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ustadz, ini kita sambil pantau juga ya di Timnas, tidak apa-apa Ustadz ya? Boleh, tidak apa-apa. Tapi sebelum itu kita juga ingin menanyakan mengenai apa yang lagi rame. Rame lagi Ustadz. Karena ini sebenarnya permasalahan yang sudah... Setelah sekian lama juga ramai terus sebenarnya pembicaranya. Sudah lama jadi persoalan soal hal-hal haram musik yang kembali muncul lagi. Ada pihak yang mempotong video dan lain sebagainya. Tapi kita tidak mau ke sana. Tapi kita ingin sebenarnya mau tahu bagaimana sih sebenarnya kedudukan musik di mata Islam seperti itu. Terima kasih pemirsa TV One dimanapun ada berada. Jadi memang sebetulnya diskusi dan prokontra seputar hukum musik dan nyanyian itu mendaur ulang perdebatan-perdebatan berabad-abad yang lalu. Sudah berabad-abad yang lalu. Jadi sejak abad pertama Islam atau abad ke-7 ke-8 itu sudah ada perdebatan. Nah perdebatan itu menunjukkan bahwa memang tidak ada dalil yang pasti, yang tegas, yang jelas, yang dalam bahasa fikih itu adalah yang kodni dan sorry. Artinya tidak ada lagi penafsiran lain. Tidak ada lagi interpretasi lain. Justru keterangan-keterangan yang terkait dengan musik, dengan lagu, itu adalah memiliki interpretasi yang mungkin berbeda. Nah sehingga itulah pendekatan itu yang sangat menentukan kemudian kita menyimpulkan. Nah Ustaz kalau interpretasi yang berbeda bagaimana kita cara menyamakan atau paling tidak berada di posisi tengah gitu? Nah karena itulah ketika ada kontroversi atau perdebatan-perdebatan yang sifatnya kasuistik, kita harus kembalikan kepada prinsip-prinsip dasar Islam. Nah prinsip-prinsip dasar Islam itu berangkat dari pertama adalah yang disebut dengan sumuliah kesempurnaan Islam. Di mana kalau sempurnanya Islam itu memiliki mana mencakup seluruh dimensi kehidupan. Maka tidak mungkin Islam yang Allah turunkan itu sejalan dengan fitroh manusia. Nah fitroh manusia itu salah satunya adalah naluri keindahan. Lalu keindahan itu termanifestasikan dalam berbagai macam bentuknya. Termasuk seni suara, bunyi-bunyian, nada, sampai kepada nanti mode, kemudian arsitek bangunan. Nah tidak mungkin yang sifatnya prinsip dalam diri manusia itu yang Islam mendak mengatur lalu diharamkan secara mutlak. Maka keharaman dalam Islam itu ada dua. Ada keharaman karena memang zatnya merusak secara substansi, ada yang karena faktor yang dari luar. Nah maka inilah jadi titik perdebatan, ada yang menganggap keharamannya itu sudah zatnya dari dirinya sendiri. Ada yang berpendapat bahwa keharamannya bukan dari zatnya sendiri, karena pada dasarnya itu adalah naluri manusia. Tapi itu adalah kerusakannya akibat yang lain. Nah itulah sudut pandangnya itu harus kita luruskan. Oke, kita juga sudah berkabung bersama kita pada pagi hari ini ada Ustadz dari Sulaiman ya. Salah satu ulama yang juga seorang musisi, mantan musisi begitu. Dan juga sering memualafkan umat dengan cara bermusik. Assalamualaikum Ustadz Dari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam semuanya Masya Allah. Pak KJJ apa kabar? Baik Ustadz apa kabar? Assalamualaikum. Baik. Ustadz kita ingin tahu nih pandangan Ustadz Dari Sulaiman, selaku mantan musisi juga. Yang sering memualafkan juga orang-orang di luar Islam, masuk ke dalam Islam dengan cara bermusik. Ini pandangan dari Ustadz seperti apa mengenai hal ini? Kadang-kadang lagi ramai nih kontroversi hal-hal musik. Masya Allah. Jadi gini, kita tidak bisa menghapus sejarah. Bahwasannya tersebarnya Islam di Nusantara ini melalui, salah satunya melalui panggung-panggung hiburan. Dulu para wali Allah memperkenalkan Islam kepada orang-orang di Indonesia, di Nusantara, khususnya di Jawa itu melalui pertunjukan-pertunjukan seni. Bahkan di antara mereka ada yang sengaja belajar alat musik yang waktu itu baru ada cuma gamelan kan. Gitar listrik belum ada waktu itu, synthetizer belum ada, drum set belum ada, bass, keyboard belum ada, saxophone belum ada. Terus berkembangnya zaman, alat-alat itu pun berubah bentuk dan berubah nama. Jadi kalau ada orang yang mengharamkan alat ya, saya rasa ini pun tidak mutlak karena gitar pun di zaman Nabi belum ada kan. Kalau mengharamkan bunyi, sekarang bunyi-bunyi mulut pun bisa menjadi alat musik ya. Mulut kita pun bisa menirukan bunyi-bunyian, bunyi-bunyi alat apa saja. Jadi kalau memang bunyian itu haram tentu tidak mungkin juga. Dan saya sempat mengambil jalur aman dulu meninggalkan semua musik. Di awal-awal hijrah tahun 2000-an itu sampai 2011, saya memang bukan karena menganggap musik itu haram, tapi karena memang saya fokus dalam belajar agama waktu itu. Jadi saya fokus karena sibuk banyak tertinggal, baca Al-Qurannya, baca ini semua. Saya berkililing dari masjid ke masjid, jumpa kie-kie untuk belajar agama sungguh-sungguh sampai tidak ada waktu lagi nge-band. Sampai suatu hari saya ketemu satu orang mufti di Thailand, namanya Bapak Ismail Sepanjang. Dia ulama Thailand dan dia beri saya nasihat sederhana saja waktu itu. Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala itu memberikan kamu kelebihan, kemampuan untuk bermain alat musik. Dan bisa saja Allah memberi hidayah sebelum ahli dalam memainkan alat itu, tapi kenapa Allah berhidayah setelah ahli? Supaya kamu menggunakan keahlianmu untuk mengajak orang kepada Allah. Dan dibacakanlah dalil-dalil yang membolehkan musik untuk syiar. Jadi saya akhirnya memutuskan untuk kembali berkarya, tapi dengan wujud yang berbeda. Dulu kalau bikin lagu asal-asalan saja, sekarang bikin lagu saya pikirkan bagaimana setiap syair lagu yang saya buat itu mengajak orang kepada Allah. Ya, makanya pernah kita beberapa kali bikin konser itu. Orang bersyahadat. Dan lagu-lagu yang saya buat pun testimoni. Testimoni banyak banget orang-orang yang tersentuh hatimu. Baik, Ustaz Jajah silahkan. Terima kasih Ustaz Dery. Jadi apa yang tadi kita bicarakan ini menkonfirmasi bahwa tidak mungkin ajaran Islam yang mulia, yang sempurna ini, lalu secara general mengharamkan apa yang menjadi fenomena dan kebutuhan hidup setiap insan secara fitrah. Nah maka apa yang sampaikan Ustaz Dery tadi itu menkonfirmasi kebenaran bahwa tidak seluruh musik dan lagu itu secara jatnya itu adalah buruk, rusak, dan haram. Tetapi bagaimana cara menggunakannya, memanfaatkannya. Ketika dia digubah dengan cara yang baik, isinya mengandung dakwah dan nasihat, disampaikan dengan cara yang benar juga, maka akan memberikan makna justru kepada dakwah. Justru bukan jadi haram, ya menjadi wasilah bagi dakwah. Baik, terima kasih ini kebetulan. Terima kasih Ustaz Jajah, terima kasih juga Ustaz. Karena kita akan menayangkan bagaimana kedatangan dari timnas U23 begitu ya Ustaz. Jadi kami mohon maaf. Sudah dulu dialog, tapi saya minta kesimpulan terakhir dari Ustaz Dery mengenai dialog kita pada hari ini. Silahkan Ustaz Dery untuk memberikan kesimpulan singkat agar umat juga tenang. Jadi ulama yang mengharamkan musik itu tidak salah, karena mereka memandang dari sudut pandang mudarat. Ulama yang membolehkan musik pun tidak salah, karena memandang dari sudut pandang manfaat. Jadi dari sini angka enam, dari sini angka sembilan. Siapa yang betul? Dua-duanya betul. Maka sekarang saling menghormati saja tanpa harus saling mengkafirkan, menyesatkan, menyalahkan. Karena semuanya ada dalilnya, dan semua orang akan dipertanggungjawabkan nanti. Minta Allah pertanggungjawabkan terhadap kepahaman mereka masing-masing. Jadi saling mendoakan saja teman-teman yang menyalahkan, kami yang berdoa dengan cara ini. Semoga berdoa-doa jadi asbah bidayah. Amin, amin. Terima kasih Ustaz Dery, terima kasih. Terima kasih Ustaz Dery, terima kasih. Terima kasih Ustaz Dery, terima kasih. Mohon maaf ya Ustaz ya. Terima kasih.